Bus pariwisata dengan nomor polisi BM7354AE jatuh dan terguling di kebun warga di Jalan Raya Bukit Tinggi Batu Sangkar, Jorong Pinculang Putih, Nagari Koto Gadang, Kecapatan Baso, Kabupaten Agam, segera pukul 16 Rabu sore. Saat kejadian, bus yang dikemulikan Herman sedang mengangkut 21 siswa SMK Migas Teknologi Riau beserta guru pendamping. Akibat kejadian ini, satu orang siswa kelas 1 bernama M. Farid terluka saat dievakuasi. Herman, pengundi bus menyebutkan, rombongan berangkat Rabu pagi dari Pekan Baru Promisi Riau menuju kota Sawahlunto, dalam rangka studi tour ke salah satu perusahaan tambang. Setibanya di lokasi kejadian, bus berpapasan dengan mobil bak terbuka L300 di arah berlawanan. Jalan yang sempit membuat Herman harus mengambil jalan ke kiri. Naas, roda bus turun dari aspal, membuat roda berjalan di atas tanah gembur. Sementara kanilaka lantas Polaris Bukit Tinggi, Ibda Saherman menyebutkan, akibat kejadian itu, satu orang siswa terluka saat keluar dari dalam bus yang terbalik. Tang korban terkena pecan kaca bus. Korban yang menderita lukaringan dibawa ke puskan mas yang tidak jauh dari lokasi. Beberapa jam usia kejadian, seluruh penumpang bus dipindahkan ke bus lain. Ada kenderaan L300 yang datang dari Batu Sangkar menuju Simpang Paso. Jadi karena jalannya kecil, jadi sebelah kiri ini jalannya juga tanah, tanahnya juga lunah. Jadi langsung terlalu ambil kiri tadi, jadi mobil ini langsung sempat ke bawah. Dari Kabupaten Agam, WS Kumbang, INews melaporkan.